MULT Cloud adalah aplikasi gratis yang memungkinkan Anda menghubungkan semua drive cloud Anda dan mentransfer atau menyinkronkan file dari satu layanan cloud langsung ke layanan cloud lainnya Anda juga dapat mengelola file online dari berbagai cloud, semuanya dalam satu atap virtual dengan mengunggah, mengunduh, memotong, menyalin, menempel, memindahkan, menghapus, ganti nama, dan lainnya Salin, pindahkan, atau migrasikan file dari satu cloud langsung ke cloud lainnya dengan salin dan tempel atau seret dan jatuhkan, alih-alih mengunduh dan mengunggah ulang file antara akun cloud yang berbeda lagi Misalnya, Anda dapat menyalin dan menempelkan file tertentu dari Dropbox ke Google Drive melalui jenis layanan Windows atau menyiapkan tugas transfer untuk memigrasikan satu cloud ke cloud lainnya Proses transfer berjalan di server MULD Cloud, sehingga data tetap ditransfer meskipun perangkat Anda dimatikan Karena ini adalah sinkronisasi atau transfer cloud offline, setelah Anda meluncurkan transmisi data, Anda cukup mematikan browser atau komputer dan menyerahkan sisanya ke MULD Cloud MULD Cloud, pengelola transfer file berbasis cloud, memungkinkan pengguna menjatuhalkan transfer file otomatis dari satu penyimpanan cloud ke penyimpanan cloud lainnya secara berkala atau untuk waktu khusus Jadi, Anda dapat menggunakan operasi otomatis untuk mencadangkan data antarawan Karena transfer offline, Anda tidak perlu menyalakan komputer untuk memulai transmisi Setelah transmisi selesai, Anda bisa mendapatkan notifikasi email Sistem, filter, memungkinkan pengguna MULD Cloud untuk menyalin file dengan ekstensi tertentu dari satu cloud ke cloud PC lainnya Misalnya, jika Anda ingin menyinkronkan atau mencadangkan sejumlah besar file gambar dari Flickr ke foto Google Anda cukup memasukkan ekstensi gambar ini untuk menyelesaikannya Sinkronisasi dua arah, dan tujuh opsi khusus dalam Sinkronisasi satu arah, untuk memenuhi semua kebutuhan Anda tentang menyinkronkan folder atau file antara dua drive cloud Sinkronkan file di satu penyimpanan cloud setelah file diubah di cloud lainnya Sinkronkan semua file atau file di folder tertentu dari satu cloud ke cloud lainnya Jadwalkan sinkronisasi cloud atau backup cloud ke cloud secara berkala seperti harian, mingguan, atau bulanan Dengan fungsi MULD Cloud, kami tidak hanya dapat mencadangkan data antar layanan penyimpanan cloud untuk asuransi ganda cadangan cloud Tetapi juga mencadangkan database MISKIL ke penyimpanan online lainnya untuk melindungi data dari bencana yang tidak terduga Misalnya, kita dapat memprasetel pencadangan data dari MISKIL ke FTP setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Notifikasi email untuk memberi tahu Anda tentang hasil transfer atau sinkronisasi file cloud setelah selesai Anda akan mengetahui apakah transmisi berhasil atau gagal, sehingga Anda tidak perlu memeriksa proses migrasi cloud ke cloud dari waktu ke waktu Akses dan kelola file online di semua cloud dengan aplikasi sederhana Temukan file dengan nama file yang sama di cloud yang berbeda dalam satu daftar dan kelola file dengan mengunggah, mengunduh, memotong, menyalin, menempel, memindahkan, menghapus, mengganti nama, dan lainnya, seperti di Windows Explorer Misalnya, Anda dapat melakukan manajemen cloud dan FTP di MUL Cloud Integrasikan beberapa layanan penyimpanan cloud seperti Dropbox, Google Drive, Box, Mega, FTP, dan lainnya Di satu tempat dan gabungkan penyimpanan cloud gratis menjadi satu Dengan cara ini, Anda, memperluas, lebih banyak ruang online gratis untuk menyimpan file, folder, dokumen, lembar, foto, gambar, gambar, video, film, dan musik Akses semua file online dengan satu login Cari file dari semua cloud pada satu antarmuka Salin dan tempel untuk melakukan transfer file cloud atau memindahkan file antar penyimpanan cloud melalui layanan tipe Windows Explorer MUL Cloud memungkinkan pengguna cloud untuk tidak hanya mengakses file online di semua cloud dari satu antarmuka Tetapi juga mengelola berbagi file cloud secara pribadi atau publik di seluruh cloud Anda dapat melihat dan membagikan file Anda di beberapa cloud dalam satu daftar Anda dapat menyimpan file yang dibagikan dengan Anda secara offline langsung ke penyimpanan cloud Anda Di antara pengguna MUL Cloud, saat pengguna Dropbox membagikan file ke pengguna Google Drive melalui MUL Cloud Pengguna Google Drive dapat menyimpan file tersebut langsung ke Google Drive-nya atau dengan cepat menyimpan tautan bersama di tab, Save it, Sares MUL Cloud memungkinkan pengguna mengunduh file web secara offline langsung ke layanan penyimpanan cloud mereka seperti Dropbox, Google Drive, Pone Drive, Box, SugarSync, Flickr, FTP, Mega Hanya dengan memasukkan URL file MUL Cloud memungkinkan pengguna membuat subakun dengan berbagai izin, baca, tulis, semua, untuk mengakses folder tertentu dari akun utama dan mengelola semua subakun ini dari satu antarmuka Oleh karena itu, jika Anda mengirimkan nama pengguna dan kata sandi subakun ke orang lain, dia akan dapat masuk ke MUL Cloud dengan subakun tersebut dan mengakses folder yang Anda bagikan Teknologi transmisi data paralel meningkatkan tingkat keberhasilan transfer file cloud sebesar 200% dan juga memungkinkan pengguna untuk mentransfer Menyinkronkan, dan mencadangkan data secara bersamaan di seluruh cloud, sehingga kecepatan transfer dapat dua kali lebih cepat dari transmisi serial tradisional Lihat dan atur transfer atau sinkronisasi file cloud di antarmuka manajemen tugas Dari sana, Anda dapat melihat detail proses setiap cloud menjadi cloud migrasi, kecepatan transmisi, sisa waktu, del Anda juga dapat memodifikasi tugas transfer, sinkronisasi file cloud dengan banyak opsi seperti mentransfer, membatalkan, menjadwalkan, dan lainnya Tambahkan Multi Cloud ke Google Chrome Jika Anda adalah pengguna Google Chrome, Anda dapat mencari, Multi Cloud, di toko ekstensi Google Chrome dan menambahkannya ke Google Chrome Anda, sehingga Anda dapat membuat tugas transfer cloud baru untuk memindahkan file server cloud ke yang lain Anda dapat memeriksa dan mengelola semua tugas transfer awan ke awan atau sinkronisasi awan ke awan hanya dengan mengeklik ikon kecil di Google Chrome Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton